Hai ini adalah kabel rakitan untuk klakson ya Hai jadi kabel ini bukan kabel Hai pabrikan tapi kabel ori yang saya rakit untuk pemasangan klakson ya bisa untuk klakson semacam denso denso seperti ini ya ataupun denso keong sama aja atau klakson sejenisnya ya disini kan ada setiap klakson ini ada dua kaki ya sini sama sini saya contohkan juga seperti ini ya Hai jadi bisa untuk berbagai macam merek lakson jadi kabelnya seperti ini ini sudah dari lainnya memang ada lainnya kecil bukan dengan relay yang besar tapi kekuatannya sudah cukup bagus dan kabelnya sendiri saya pakai kabel yang ori punya sesuai standar ori pabrikan motor ya jadi bener-bener kualitasnya bagus kabelnya bukan kabel laba-label biasa dan untuk sekunya sendiri saya juga pakai yang sekun khusus bukan sekun yang untuk soket ya kebanyakan orang ataupun kabel set untuk lakson yang dijual di pasaran walaupun dia pabrikan kebanyakan dia pakainya sekun yang seperti ini nah ini bedanya kalau ini kan sekun untuk soket ya khusus untuk pemasangan di soket beda sama ini kalau ini yang sebelah kiri ini memang sekun yang dikhususkan untuk model yang seperti ini semacam kayak klakson begini ya jadi dia ada garis-garisnya seperti ini ya ada lubangnya jadi dia gigit begitu dia sudah masuk ke bagian pin di klakson ditarik itu susah keluar karena ini sifatnya gigit beda ya sama yang di sebelah kanan kalau yang di sebelah kanan ini memang desainnya untuk di soket ya bukan untuk eksterior jadi begitu dia masuk walaupun masuk dia gampang untuk ditarik keluar nah ini ini sudah masuk ditarik keluar itu gampang jadi akan gampang lepas ya Emang pertama kalau baru masang memang agak seret tapi dia sifatnya gampang lepas karena enggak ngunci enggak menggigit itu bedanya itu dan yang saya pakai ini modelnya khusus yang untuk pin seperti ini jadi dia menggigit begitu kita udah pasangkan susah untuk ditarik keluar atau agak seret untuk ditarik keluar sehingga lebih bagus dan lebih aman serta ini sudah ada pelindungnya ya ada kondomnya seperti itu ya jadi kalau yang ini yang saya saya contohkan ini desain khusus untuk emang H&M ataupun vario Honda Beat bisa ya tapi ada beberapa motor yang memang kabel panjang kabelnya berbeda gitu jadi menyesuaikan terus yang ini yang ini sapi-sap memang yang sengaja jadi yang ini nanti ini kan ada dua pin ya seperti ini ya kabelnya ini pemasangannya satu di klakson saat ini kanan yang satunya lagi di klakson kiri ya di masing-masing pin terus yang sekundering ini nanti dipasang ke baut rangka bodi sebagai ground ini yang kabel terpisah jadi sangat simpel untuk pemasangannya sedangkan untuk yang ini ini kan ada dua ya dari dari rilek ini ada dua ini nanti tinggal dipasangkan ke kabel klakson bawaan motornya jadi di kabel klakson bawaan motornya itu ada dua dicabut aja terus dicolokkan ke sini dan ke sini tinggal colok ini boleh bolak-balik bebas yang penting kedua-duanya terpasang karena ini warnanya juga sama karena bebas bolak-balik itu enggak masalah terus yang ini yang dari rilek ini juga ada dua sekun ini nanti dipasang ke sisi klakson dan sisi klakson begitu jadi ini kesini satu saya contohkan biar kalian nggak bingung ya ini kesini juga satu akan seperti ini kan kesini satu kesini satu nah ini kan masih nganggur ini satu masih nganggur ini satu juga masih nganggur terus yang ini nanti ke kabel soket kunci kontak ke warna merah boleh ke warna coklat boleh tapi lebih bagus sih ke warna coklat aja nggak apa-apa lebih aman Hai nih yang dari rilek nah ini yang nganggur satu ini juga nganggur satu dicolokin ke kabel yang terpisah tadi yang untuk ground ini ini sebagai contoh aja karena rileknya nanti setelah dipasang di motor cek nah jadi seperti ini nah ini ini nanti dibaut ke rangka bodi motor jelas ya gampang juga bagus kualitasnya nggak kalah sama kabel yang dijual di pasaran yang desainnya pabrikan kabel dan rilek ini sudah saya uji saya pakai untuk klakson di kendaraan saya pribadi juga udah beberapa tahun belakangan aman dan lumayan cukup awet nggak kalah sama kabel set yang pabrikan yang dijual di pasaran yang variasi tapi dijual di pasaran bukan yang rakitan begini ya kalau ini kan bener-bener saya sendiri yang rakit tapi walaupun rakitan saya jamin untuk kualitasnya bukan kaleng-kaleng Oke mungkin itu aja yang bisa saya gambarkan dalam video ini semoga kalian mengerti dan paham dengan skema yang saya berikan dan semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton video ini jangan lupa bantu subscribe-nya biar channel ini bisa makin berkembang dan lebih maju lagi oke terima kasih yang sudah setia sama channel saya saya doakan semoga lancar super kembang yang selalu diberi kesehatan dan kebarokahan Terima kasih.